Halo semuanya kembali lagi di channel YouTube aku idapar jadi di video hari ini aku mau share gimana caranya ngecilin volume video yang mau di upload ke tiktok kenapa sih kok volumenya harus dikecilin gitu karena kalau misalkan kalian nggak ngecilin volumenya kalau misalkan nih kalian mau upload video untuk konten tiktok affiliate kemudian videonya itu yang langsung siap upload gitu loh dan kalian tuh harus ngecilin volumenya terlebih dahulu maksudnya volume aslinya karena takutnya nanti kena copyright atau kayak kena pelanggaran gitu loh jadi kalian tuh membawa musik asli ke dalam video konten tiktok affiliate gitu atau konten tiktok gitu lah jadi kalian harus kecilin volume aslinya terlebih dahulu kemudian masukin musik baru yang lagi up atau yang lagi hits nah buat temen-temen yang pengen tahu caranya seperti apa langsung aja simak video berikut ini Oke pertama aku mau download dulu videonya ya biasanya aku download untuk video peralatan rumah tangga itu di Pinterest kalian bisa masuk aja kemudian cari ide video peralatan dapur dan aku pengen Nah aku tuh pengen peralatan ini kemudian disini ada titik tiga nah ini juga udah ada musik bawaannya ya di sini ada titik tiga kemudian kita salin tautan Oke tautannya udah disalin kita akan download di Chrome kalian tinggal klik aja download video Pinterest dan kalian bisa pilih yang pertama nih yang ada kuningnya kemudian klik Scroll aja ke bawah di sini ada kotak kemudian tempel dan download tunggu beberapa saat nah kemudian akan muncul video video seperti ini cara downloadnya kalian klik dulu gambarnya nanti akan muncul titik tiga dan download kita buka Hai nah ini adalah videonya dan memang ini ada musiknya Hai dan kalian udah tahu ya di sini ada musiknya kemudian kita back dan kita akan langsung coba upload ketik toko dan aku bakalan kasih tutorialnya ke kalian gimana cara ngecilin volume asli Hai masuk ketik toko ke profil Hai di sini ada tambah ya posting gitu maksudnya klik posting unggah Nah ini adalah video yang tadi ya klik berikutnya ini adalah suara asli maksudnya suara awal ya sebelum aku kecilin nih di sini memang tidak ada ya tidak ada pengecil suara tapi nih di sini ada kayak panah kebawah gitu eh bukan para sih kayak buka kurung kebawah itu kalian klik teman-teman nah nanti akan muncul deretan fitur yang lain mungkin ini kayak kayak fitur minimize makanya nih kalau diklik jadi sedikit tapi kalau ini diklik itu jadi banyak juga fitur kebawahnya nah caranya kalian mau ngecilin di sini ada garis tiga itu diklik aja nah nanti akan muncul garis seperti ini nah suara aslinya volumenya dikecilin terus kalian baru deh tambahin suara nah ini musiknya udah nggak ada nih nggak ada nggak ada suara aslinya nih kalian bisa lihat nih suara aslinya kan lebih kecil nah penambah suara itu adalah musiknya jadi kalian bisa kencengin terserah sih mau kenceng banget mau berapa ini ada 100 ada 200 gitu untuk angka volumenya oke seperti itu ya caranya nanti kalian tinggal klik aja deh berikutnya di sini gampang banget kan nah buat teman-teman yang komen mengenai tolong dong kasih tutorial ngecilin volume suara asli di tiktok ini aku udah bikin bikin dan aku infoin memang suara asli itu harus dikecilin ya teman-teman karena kalau kalian pakai suara asli tersebut biasanya tuh kena kayak nggak bisa gitu misalnya eh ini termasuk dengan suara komersil apalah apalah atau misalkan kena copyright karena musiknya misalkan sudah pernah ada orang yang upload sebelumnya nah biasanya sih seperti itu makanya aku bilang ke kalian kalau misalkan mau masukin video itu lebih baik suara aslinya kalian buang dan ganti dengan musik yang baru yang emang lagi up atau lagi hit supaya video kalian juga bisa FYP di beranda orang gitu kalau pakai musik yang baru seperti itu ya oke teman-teman itu dia video cara ngecilin volume di tiktok supaya nggak kena copyright atau kena peringatan nah semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua jangan lupa like comment subscribe di video channel youtube aku dan see you on my next video bye 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 bye